Terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir yang kita bahas dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galasia. Ya, kita mulai dengan doa, memohon bimbingan roh kudus dan juga perlindungan dari Santo Mikael Maleket Agung. Dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan suka cita selalu dalam penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria Ratu Rosario Suci, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Santo Dominikus de Guzman, doakanlah kami. Santo Mikael Maleket Agung, belilah kami dalam pertempuran melawan kejahatan dan tipu daya setan. Jadilah perlindung kami terhadap kebencian dan jerat setan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Allah menaklukannya. Dan kau, opang lima bala tentara surgawi, dengan kuasa ilahi, usirlah kembali ke neraka, setan, dan semua roh jahat lainnya. Yang berkeliaran di seluruh dunia, yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat bergabung teman-teman. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang bacaan pada Minggu Biasa ke-14 tahun Liturgi C. Dan sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung dari berbagai tempat, berbagai kota, daerah di Indonesia. Selamat bergabung. Juga teman-teman yang bergabung dari berbagai negara di dunia. Terima kasih sudah bergabung. Silahkan teman-teman yang sudah memiliki intensi doa, bisa ditulis di kolom chat, di YouTube, maupun di GoPlay yang sudah ada. Malam hari ini belum bisa melalui Zoom karena masih ada masalah dengan laptop kami. Tapi kami coba semoga minggu depan bisa melalui Zoom. Kalau enggak yang depannya lagi. Kalau ada pertanyaan juga silahkan. Kita boleh dicat di kolom chat yang tersedia. Boleh pertanyaan sekitar bacaan-bacaan yang sudah bahas pada malam hari ini. Atau juga tentang kitab suci secara umum atau tentang iman katolik. Hari Minggu Biasa ke-14 tahun Liturgi C. Tahun Liturgi C tentunya adalah tahun liturginya dari Santo Lukas. Jadi kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Santo Lukas. Dan bacaan minggu ini merupakan kelanjutan dari bacaan minggu lalu. Dan teman-teman kalau belum bergabung minggu lalu dalam Bible study kita, silahkan cek di YouTube saya. YouTube Bayuruseno di YouTube ini. Ada rekamannya, ada pembahasannya. Dan kalau teman-teman ingin mendalami, silahkan ya. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe juga pada saat ini. Jangan lupa ya. Oke. Bacaan minggu ini adalah kelanjutan dari bacaan Injil minggu lalu. Dan konteks besarnya adalah perjalanan Yesus menuju ke kota Yerusalem. Jadi minggu lalu kita sudah membahas Yesus memulai perjalanannya ke kota Yerusalem. Warna liturgi seperti biasa hijau yang menjadi simbol dari kehidupan dan pertumbuhan. Pertumbuhan iman tentunya. Mari kita masuk ke bacaan Injil kita dari Lukas bab 10 ayat 1-12. Dilanjutkan ayat 17-20. Cukup panjang. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika disitu ada orang yang layak menerima damai sejahtera. Maka salam itu akan tinggal diatasnya. Tetapi jika tidak salam itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu dan makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepada kamu. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Jagalah, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima disitu, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada disitu dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima disitu, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kebaskanlah depanmu. Tapi ketahui lah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepada kamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini. Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga serah-serah takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu taklu kepadamu. Tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti biasa kita akan cek dulu konteks geografis perjalanan. Jadi konteks geografisnya Yesus kurang lebih di mana. Jadi kita lihat lagi bahwa ini adalah perjalanan Yesus ke Yerusalem. Kalau teman-teman mempelajari Injil Lukas, bab 3 sampai 9, itu Tuhan Yesus berkarya mengajar dan memanfaatkan para rasul di daerah Galilea. Galilea itu di utara. Kalau teman-teman lihat, cek di layar teman-teman. Kan saya tunjukkan Galilea itu di utara ya. Ini daerah Galilea di utara. Di sini ada Danau Galilea tentunya ya. Ini Danau Galilea. Dan juga ada kota seperti Nazareth. Tempat Yesus berasal. Ada Kana, ada Tiberias, Magdala, dan lain-lain. Kapernaum. Selama dari bab 9 sampai bab 9, Tuhan Yesus dan para murid ini berkarya di sekitar Galilea. Namun setelah mencapai bab 9, Tuhan Yesus memutuskan untuk memulai perjalanannya ke kota Yerusalem. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi kenapa berjalan ke kota Yerusalem. Ada apa di sana ya. Dan perjalanannya kemungkinan besar melalui jalur sungai Jordan. Dari ini sungai Jordan dan menuju ke kota Yeriko dan kemudian naik ke kota Yerusalem. Kenapa jalur ini yang dipilih? Karena ini jalur yang biasa dipakai oleh para peziarah dari Galilea menuju ke kota Yerusalem. Untuk mengunjungi baik Allah di sana. Dan jalur ini tentunya jalur yang cukup rata, datar ya. Dan juga selalu tersedia sumber air minum. Jadi ini yang membuat jalur Jordan ini, jalur sungai Jordan ini merupakan jalur cukup populer. Sebagai perjalanan menuju kota Yerusalem. Oke. Jadi Tuhan Yesus ada di sekitar sini ya. Kemungkinan besar ada di sekitar sini, tapi kita tidak tahu tepatnya di mana. Yang penting diinformasikan Lukas hanya menyampaikan bahwa Tuhan Yesus ini sedang mengadakan perjalanan. Oke. Dalam perjalanan ini, konteks besarnya teman-teman adalah perjalanan menuju Yerusalem. Perjalanan menuju Yerusalem. Perjalanan menuju Yerusalem sudah saya sebutkan tadi. Dimulai dari bab 9, akhirnya bab 9. Dan sampai pada bab 19. Di mana Tuhan Yesus mencapai kota Yerusalem. Jadi bagian ini, segmen ini dari Injil Lukas sebenarnya cukup panjang. 10 bab lebih ya. Dan ini dimulai setelah pernyataan Imam Petrus. Waktu Tuhan Yesus bertanya siapakah aku ini. Petrus menjawab. Engkaulah Mesias ya. Anak Allah yang hidup. Dan kemudian dilanjutkan dengan transfigurasi. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan di sini Tuhan Yesus mulai perlahan-lahan. Atau Tuhan Yesus setelah ini memulai membuat keputusan untuk turun ke Yerusalem. Pergi ke selatan. Kenapa ke Yerusalem? Tentunya untuk memberikan dirinya di Yerusalem. Di sini dimulai kisah sangsaranya. Kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Dan segmen yang panjang ini tentunya banyak memiliki banyak pengajaran. Banyak kisah muzizat. Dan juga berbagai aktivitas lainnya. Seperti yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus ini mengutus 70 muridnya. Pengajaran contohnya di Lukas 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Dan berbagai muzizat lainnya. Nanti kita akan lihat sambil kita berjalan pada masa biasa ini. Kita akan juga mendengarkan pengajaran. Mendengarkan cerita muzizat. Kisah muzizat dan juga aktivitas lainnya pada segmen besar ini. Kemudian kita fokus ke konteks pengutusan 70 murid. Pengutusan 70 murid. Jadi di dalam Injil Lukas ada dua pengutusan. Pengutusan 12 murid dan kemudian pengutusan 70 murid. Dan pengutusan 70 murid ini sangat khas. Atau khas hanya ada di Injil Lukas. Dalam perjalanan Yesus bertemu dengan pengikut-pengikut baru. Waktu Yesus mengajar. Yesus tidak hanya diikuti oleh 12 rasul. Tetapi juga ada pengikut-pengikut lain. Murid-murid lain yang mengikuti perjalanan Yesus. Dan kalau kita sambung dengan Injil kemarin. Atau Injil minggu lalu. Perkataan Yesus yang keras. Yang cukup keras. Yang mengatakan bahwa biarlah orang mati. Menguburkan orang mati. Atau bagi mereka yang masih melihat ke belakang. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Mulai mendapatkan makna yang lebih luas. Atau kita mulai mengerti kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang keras ini. Karena memang panggilan Yesus kepada murid-murid yang ingin mengikutinya. Itu adalah panggilan yang mendesak. Karena apa? Karena setelah mengikuti Yesus dalam perjalanan yang menuju Yerusalem. Yesus akan segera mengutus mereka untuk mempersiapkan perjalanan Yesus. Untuk pergi ke kota-kota di mana Yesus akan mengunjungi kota-kota tersebut. Jadi itu kenapa? Tuhan Yesus ini minggu lalu memberikan pengajaran atau memberikan kata-kata yang cukup peras. Karena Tuhan Yesus memiliki misi yang urgent. Misi yang mendesak bagi para pengikutnya. Bahwa Yesus akan mengirim mereka untuk mempersiapkan jalan Yesus ke kota Yerusalem. Nah, kalau masih sibuk dengan urusan di rumah atau masih sibuk dengan urusan pekerjaan tentunya Tuhan Yesus tidak akan bisa mengutus para murid-murid ini. Jadi misi ini menjadi prioritas oleh karena itu Tuhan menggunakan kata-kata dalam tanda petik cukup peras. Kalau kita coba bandingkan Lukas 9 yang berbicara tentang Yesus yang mengutus kedua muridnya dan Lukas 10 yang dimana Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Ada kesamaan, ada banyak kesamaan. Contohnya sama-sama memberitakan kerajaan Allah dan mendapatkan tugas untuk menyembuhkan orang-orang. Kemudian juga diperintahkan oleh Tuhan, diinstruksikan oleh Tuhan Yesus untuk jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Dalam bahasa Inggrisnya travel light, perjalanannya tidak membawa hal-hal yang tidak penting, yang bahkan membebani dalam perjalanan. Kemudian juga tinggal di tempat dimana mereka diterima. Jadi ada kesamaan antara misi 12 rasul dengan misi 70 murid. Dan instruksinya kurang lebih sama. Walaupun ada sedikit perbedaan ya, kalau 12 rasul ini daerah misinya di Galilea. Sedangkan yang 70 murid ini daerah misinya di sepanjang perjalanan menuju Yerusalem. Jadi itu salah satu perbedaannya ya. Oke, kita lebih dalam lagi tentang misi dari ke-70 murid Yesus ini. Kita lihat instruksi-instruksi yang diberikan Yesus dan apa yang mungkin kita bisa dalami dari instruksi Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah mereka diitus berdua-dua. Kenapa berdua-dua? Karena ini adalah, karena Tuhan Yesus mengerti manusia butuh sahabat ya. Kita butuh sahabat seperjalanan ya. Kita butuh seorang yang dapat mendukung kita di saat-saat kita sulit. Dan kalau ada teman diskusi, teman bertukar pikiran, tentunya akan menjadi lebih baik ya dalam perjalanan. Kalau mengalami kesulitan, ada teman yang mendukung ya. Tapi kalau mengalami sukacita pun ada teman untuk berbagi. Kemudian menghadapi sesuatu masalah, bisa saling berdiskusi. Dan Tuhan mengerti ini. Makanya Tuhan mengutus berdua-dua. Dan kalau kita lihat juga di kisah para rasul sebagai contoh. Bagaimana para murid yang melakukan pewartaan itu juga biasanya dalam konteks berdua atau bertiga ya dalam kelompok kecil. Contohnya Petrus selalu bersama dengan Yohannes. Kemudian Paulus ya misi pertama dengan Barnabas. Kemudian misi keduanya dengan Timothy dan teman-teman yang lain. Kita bisa lihat bagaimana sistem pewartaan dalam kelompok kecil ini menjadi instruksi pertama Yesus. Karena Yesus mengerti kondisi manusia ya. Kemudian Tuhan Yesus bekerja tentang panenan berlimpah, pekerja sedikit ya. Ini menunjukkan bahwa waktunya Yesus ini semakin dekat. Waktu sengsara, wafat, kebangkitan Yesus semakin dekat. Dan misinya semakin mendesak sehingga waktu panen. Jadi waktu panen ini adalah satu simbol atau suatu image yang biasa muncul di perjanjian lama yang menandakan kehadiran Tuhan atau waktu Tuhan itu semakin dekat. Dan disini Tuhan Yesus mengatakan ya kenapa dia mengirung 70 karena memang panenannya berlimpah. Jadi tidak cukup 12 tapi dia pun mengutus 70 karena memang panenannya berlimpah. Waktu Tuhan sudah datang semakin dekat dan butuh banyak pekerja dan itu kenapa Tuhan memilih 70 murid ini. Dan juga Yesus mengatakan bahwa mereka akan diutus sebagai seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi menyatakan bahwa misinya berbahaya. Nanti kita akan lihat serigala-serigala ini siapa sih sebenarnya. Kemudian jangan membawa bekal dan janganlah memberi salam. Jadi kita lihat kenapa membawa bekal tidak diizinkan karena ya kalau terlalu banyak bawaannya memang akan menghambat misi ya. Akan membuat misi akan berjalan lama, lebih lambat ya. Karena persiapannya lebih banyak, yang dibawa lebih banyak, lebih berat ya. Kemudian jangan memberi salam dalam perjalanan kenapa? Karena kalau seorang memberi salam tendensinya adalah untuk ngobrol. Jadi bukannya ke tempat misi malah ngobrol dan malah tidak sampai ke tempat misi atau ke tempat misinya terlambat karena sibuk ngobrol dengan orang-orang yang dijumpai. Jadi kita lihat di sini misi yang mendesak. Damai sejahtera bagi rumah ini. Jadi ini menunjukkan misi yang damai. Di dalam perjalanan ya jangan memberi salam tetapi kalau sudah sampai tujuan tempat perutusan baru di sana mereka memberikan salam damainya. Karena ingin menunjukkan bahwa di sini mereka misinya adalah misi perdamaian. Mereka di sini tidak membawa misi perang, tidak membawa permusuhan, tidak membawa kekerasan. Kalau kita lihat sebagai contoh yang minggu lalu di mana Yohanes dan Yokobus ya, mereka ditolak di sebuah desa, desa orang Samaria, tapi kemudian mereka marah dan ingin menurunkan, ingin menurunkan apa namanya, api dari langit. Dan Yesus bilang jangan, gak boleh. Karena misinya adalah misi damai ya, kita bukan misi kekerasan. Ya Allah Yesus juga mengatakan bahwa seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Namun kita lihat bagaimana upahnya ini ya bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk kompensasi material pertama-tama, atau mendapat sahabat, tunjangan, enggak ya, tapi dalam bentuk penyelenggaran ilah. Mereka diterima di sebuah kota dan di sebuah rumah, di sebuah kota atau desa dan orang-orang di sini akan mendukung mereka. Dan ini juga bagian dari rencana Tuhan untuk mendukung para misionaris, para murid yang bermisi. Dan halnya sampai sekarang masih terjadi ya. Kalau kita perhatikan para misionaris, para romo-romo, imam, yang bertugas di berbagai paroki, baik di kota besar maupun di daerah-daerah. Para imam, suster, biarawan, kebanyakan mengandalkan, mengandalkan keburahan hati dari umat. Dan ini menandakan bahwa umat menjadi bagian dari penyelenggaraan Tuhan bagi para misionaris. Bagi para imam dan para misionaris lainnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Kenapa? Karena ini menunjukkan stabilitas juga. Di satu sisi memang ada pergerakan yang cepat, yang urgent. Namun kalau sudah sampai suatu tempat, diharapkan memiliki stabilitas. Jangan dari satu tempat pindah ke tempat lain dengan mudahnya. Misinya belum selesai tapi sudah pindah. Kenapa? Di satu sisi karena ini juga perlu untuk menghargai Tuhan rumah yang sudah menerima. Selama Tuhan rumah menerima, sebaiknya kita menghargai dengan tetap tinggal di sana. Kecuali Tuhan rumah sudah tidak menerima lagi ya. Karena mungkin ada kondisi di mana satu kota, murid Yesus ini diterima dengan baik. Dan tidak hanya diterima oleh satu keluarga atau satu Tuhan rumah, tapi beberapa Tuhan rumah. Sehingga ada godaan untuk berpindah-pindah. ingin mencicipi ya, ingin mencoba yang satu mana yang paling enak semacam itu. Jadi Tuhan Yesus gak mau seperti itu. Tuhan Yesus pengen ada stabilitas dan juga menghargai Tuhan rumah yang sudah memberikan kebaikan hati. Oke, kita lanjutkan. Ini berapa hal yang bisa kita dapatkan dari instruksi Tuhan Yesus ya. Oh, ada satu lagi. Hal yang menarik juga adalah Tuhan mengutus, walaupun membawa sedikit, membawa barang-barang material sedikit ya, baju tidak banyak, kasut juga tidak banyak, bahkan uang juga mungkin tidak bawa ya. Tapi Tuhan melengkapi para muridnya dengan otoritas ilahi. Otoritas untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk mewartakan kerajaan Allah, dan tentunya untuk mengusir setan. Ini juga yang akhirnya mendasar ya, bahwa saat Yesus mengutus, saat Allah mengutus, Allah juga melengkapi orang yang diutus. Dan kadang yang menjadi hal yang diberikan Tuhan adalah otoritas. Utamanya adalah otoritas. Lebih dari sekedar persiapan material, persiapan fisik, yang diberikan Tuhan adalah otoritas. Otoritas untuk mengajar, otoritas untuk menyembuhkan, dan otoritas untuk mengusir setan. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa 70? Kenapa Tuhan Yesus memilih angka 70? Kenapa enggak 60? Kenapa enggak 21? Tuhan Yesus ya. Tapi ya sekali lagi, kalau ada angka di kitab suci biasanya, atau di Injil biasanya ini berhubungan dengan perjanjian lama. Sekarang kita lihat, angka 70 di perjanjian lama. Yang pertama adalah, kalau kita kembali ke kejadian, jumlah 70 adalah jumlah keluarga besar Yaakub yang bermigrasi ke Mesir. Kalau teman-teman masih ingat, Yaakub ini kan adalah Israel ya, nama lain dari Israel adalah Yaakub. Dan dia memiliki 12 anak. Dan 12 anak sebenarnya 13 ya, tapi 12 yang cowok. Ini yang kemudian akan menjadi suku-suku Israel ke depannya. Dan kalau teman-teman familiar, dengan cerita dari Yusuf, Yusuf yang di Mesir, pada akhir ceritanya, bagaimana Yusuf ini mengajak Yaakub dan keluarganya untuk tinggal di Mesir, dan akhirnya mereka pun satu keluarga besar pindah ke Mesir. Dan totalnya, menurut kejadian 46 ayat 27, ini ada 70 orang. Jadi menjadi simbol keluarga besar Israel itu sendiri. Yang menarik juga, nanti kita akan dalami lebih lanjut, yang kedua ini, ada 70 penatua yang dipilih oleh Musa, sebenarnya, untuk membantunya dalam memimpin bangsa Israel di Mesir. Lebih tepatnya dalam perjalanan di Padanggurun, menuju Tanah Terjanji. Bilangan 11, 24, ada 70 orang yang dipilih untuk membantu. Nanti kita akan dalami lagi konteks Musa, dengan 70 penatuannya. Kemudian ada 70 bangsa-bangsa dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 10 dan 11. Kalau teman-teman familiar dengan ceritanya Nuh, Nuh ini kan dengan bagaimana Tuhan menurunkan bah, karena manusia sudah sangat berdosa, air bah, dan kemudian Nuh dengan keluarganya selamat, dan dari Nuh ada tiga anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan dari tiga anak ini, keluarlah berbagai bangsa di bumi. Dan kalau teman-teman ke kejadian 11, 10 dan 11 itu ada daftar nama banyak ya. Ada daftar nama keturunan. Nah kalau dihitung itu jumlahnya ada 70. Menunjukkan 70, jadi tidak hanya menjadi simbol dari bangsa Israel, tetapi juga menjadi simbol dari bangsa-bangsa di dunia. Nah yang cukup menarik juga adalah jumlah Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah mahkamah agung. Yang salah satunya yang terlibat dalam eksekusi Yesus, penyaliban Yesus. Di kitab suci, di Injil memang tidak dijelaskan jumlah Sanhedrin berapa. Tapi menurut sumber-sumber lain, di luar kitab suci seperti Yosefus, itu Sanhedrin ada 70. Plus imam agung sebagai kepalanya. Jadi nomor 70 juga menjadi angka atau jumlah dari mahkamah agama atau mahkamah agung agama dari bangsa Yahudi pada jaman Tuhan Yesus. Kemudian kira-kira mungkin pertanyaan berikutnya siapa sih 70 ini? Jawabannya kita gak tahu pasti siapa dari 70 ini. Namun sepertinya ada nama-nama yang kita kenal. Seperti Matias. Matias ini akan menggantikan Judas Iskariot. Dan dia dipilih dari murid-murid yang mengikuti Yesus. Walaupun bukan dari 12 rasul. Kemudian mungkin Yaakobus, saudara Tuhan Yesus yang akan menjadi uskup Yerusalem dan mungkin juga Markus. Walaupun Markus masih tanda tanya ya. Karena Markus sepertinya baru bergabung kemudian. Baru bergabung setelah Yesus bangkit. Namun ini masih diperdebatkan dan yang pasti kita juga gak punya nama-nama pasti. Walaupun kalau teman-teman search atau cari di Google 70 murid Yesus, ada beberapa muncul ya. Ada beberapa muncul situs-situs yang memberikan namanya. Tapi nama-nama ini juga bukan nama-nama yang pasti. Ini muncul dari tradisi kemudian. Oke. Ya gak apa-apa kalau kita gak tahu. Nanti sampai surga kita bisa tanya siapa. Oke. Tidak masalah. Namun yang lebih mendalam adalah kenapa Tuhan memilih 70 ya. Kalau kita kembali tadi kisah Nyai Musa dengan para penatua. 70 penatua di perjanjian lama secara khusus di kisah bangsa Israel yang menuju tanah terjanji. 70 penatua ini memiliki peran yang cukup signifikan. Mereka ini membantu Musa untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Mengatur bangsa Israel yang keluar dari Mesir karena memang banyak ya. Dan butuh Musa tidak bisa mengandalkan semuanya. Oleh karena itu dia pun akhirnya menunjuk para pemimpin-pemimpin yang bisa membantunya dalam mengorganisir dan memimpin bangsa Israel. Kemudian juga kalau kita baca bilangan 11.24 Pemimpin-pemimpin ini, penatua ini mendapatkan kuasa. Atau mendapatkan kuasa dari roh kudus. Dari roh Tuhan sendiri. Dan karena mereka menerima roh kudus mereka pun dapat bernubuat. Jadi mereka pun bisa disebut sebagai nabi karena memiliki fungsi nubuat. Kemudian mereka juga terlibat dalam perjanjian di Gunung Sinai. Keluaran 24 dimana Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel adalah bangsanya milik Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhannya bangsa Israel. Dimana 70 penatua ini juga hadir sebagai perwakilan bangsa Israel. Kemudian juga mereka ikut terlibat dalam mempersembahkan kurban. Ini menunjukkan bahwa bangsa 70 penatua ini tidak hanya sekedar pemimpin, tetapi juga para imam. Karena tugas imam adalah mempersembahkan kurban. Jadi Musa dibantu oleh 70 penatua yang adalah pemimpin bangsa Israel dan juga imam dan juga nabi. Jadi kita lihat fungsi, tiga fungsi utama ini muncul di 70 penatua ya. Pemimpin, kemudian juga nabi, dan juga imam. Nah kalau teman-teman baca lebih detail lagi, keluaran 24, teman-teman akan melihat semacam hirarki dalam kepemimpinan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu dipimpin oleh Musa. Waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Namun Musa sendiri dibantu oleh beberapa orang dan orang-orang ini kemenduan membentuk semacam hirarki. Tentu Musa di atas, lalu di bawah Musa ada Harun yang menjabat sebagai imam agung atau imam kepala dibantu oleh Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu ini anak-anaknya Harun. Kita baca keluaran 24, ayat 1. Kemudian di bawah Harun, Nadab dan Abihu ada 12 kepala suku Israel. Bisa di cek nama-nama mereka di bilangan 1, 5 sampai 15. Setiap suku memiliki kepalanya sendiri atau memiliki kepala suku masing-masing. Kemudian baru dibantu oleh 70 penatua, bilangan 11, 24. Jadi kita lihat semacam ada hirarki di dalam bangsa Israel saat mereka berjalan menuju tanah terjanji. Dan mereka bukan hanya sekedar pemimpin, sudah saya jelaskan tadi, tetapi juga seorang, mereka juga adalah para imam dan juga nabi. Karena mereka mendapatkan tugas khusus untuk mempersembahkan kurban juga. Tidak hanya memimpin, tapi juga mempersembahkan kurban. Jadi ini semacam hirarki kepemimpinan dan juga hirarki imam. Hirarki imamat di dalam bangsa Israel. Dan kalau kita lihat, ini sebenarnya yang Yesus coba bangun. Bahwa Tuhan Yesus juga sebenarnya membangun semacam hirarki di dalam tubuh pengikut-pengikutnya. Pengikutnya banyak, dan Tuhan Yesus mengerti pengikut-pengikutnya ini perlu diorganisir, perlu pemimpin. Makanya kalau kita lihat, strukturnya tidak jauh berbeda dengan struktur yang dibangun oleh Musa di bangsa Israel. Tentu puncaknya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dibantu oleh Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Petrus, Jakobus, dan Yohanes ini merupakan tiga lingkaran dalamnya Yesus. Seperti Harun yang adalah imam agung, Petrus juga kelak akan memiliki peran sebagai imam agung ya, imam kepala. Makanya dia akan menjadi paus pertama kita. Kemudian ada dua belas rasung yang kalau menurut Lukas 22 ayat 30 menjadi memainkan peran sebagai dua belas ala suku Israel yang baru. Oke, nanti silahkan cek Lukas 22 ayat 30, dan tentunya ada 70 murid. Lukas 10 ayat 9. Jadi kita lihat, ada struktur yang dibangun Tuhan Yesus. Dan struktur ini adalah struktur yang membentuk hirarki. Atau struktur kepemimpinan. Dan seperti di perjanjian lama, struktur ini tidak hanya masalah kepemimpinan, tetapi juga tentang imamat. Jadi kita lihat, struktur hirarki ini juga tidak hanya tentang kepemimpinan gereja, tetapi juga tentang imamat Petrus. Dan penerusnya adalah paus, pemimpin utama, dan imam agung kita. Imam agung kita di dunia menjadi wakil Kristus, dan juga ditemani oleh dua belas rasul. Yang diteruskan oleh para uskup. Dan kemudian para uskup ini, dua belas rasul ini dibantu oleh 70 murid. Yang akan menjadi, kelak akan diisi oleh para imam. Jadi Petrus, paus, dan kemudian dua belas rasul diteruskan oleh para uskup. Dan kemudian 70 murid akan diteruskan oleh para imam. Jadi kita lihat, struktur ini dibangun untuk mimpin gereja. Dan struktur ini memiliki polanya di penjian lama. Oke, sekali lagi mimpin kita Yesus Kristus, sang kepala, tapi di dunia ini diwakili oleh Petrus. Dan dibantu dua belas rasul, diteruskan oleh para uskup. Dan para uskup, dua belas rasul dibantunya 70 murid. Yang diteruskan oleh para imam. Oke, kita lihat strukturnya kurang lebih, hirarkinya seperti ini. Terus sekali lagi, hirarki pemimpinan dan imamat adalah hirarki pelayanan. Semakin tinggi, Tuhan Yesus bilang, semakin tinggi. Semakin pertama di antara yang lain, maka dia akan semakin melayani. Ingin disebut sebagai yang pertama, maka dia akan yang paling melayani. Jadi hirarkinya memang adalah hirarki pelayanan. Oke, apa hasil akhir dari misi 70 murid ini adalah kita lihat, semakin berkembangnya kerajaan Allah, berarti semakin kalah, semakin berkurangnya kerajaan setan. Karena misi mereka adalah untuk mewartakan kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah, dan juga untuk mengalahkan kuasa jahat. Jadi kita lihat, bahwa sebenarnya musuh utama dari kerajaan Allah adalah kerajaan setan. Kerajaan Allah tidak memiliki oposisi utamanya dengan kerajaan-kerajaan di dunia. Karena kerajaan-kerajaan di dunia itu datang dan pergi. Ada kerajaan-kerajaan yang baik, kalau pemimpinnya baik, tapi juga ada kerajaan dunia yang jahat, kalau pemimpinnya yang jahat. Tapi musuh utama atau lawan utama dari kerajaan Allah adalah kerajaan setan. Jadi tidak ada kontradiksi antara kerajaan Allah dengan kerajaan duniawi. Karena kerajaan dunia pun bisa menjadi pengikut Kristus. Musuh utama, lawan utama, oposisi utama dari kerajaan Allah yang diwartakan Yesus, dibangun Yesus adalah kerajaan setan. Jadi ini salah satu musuh. Musuh utama dari 70 murid adalah kekuatan gelap. Jadi kalau kita kembali tadi, seperti anak domba yang di tengah-tengah serigala, kita mulai tahu serigala-serigala ini utamanya adalah para roh-roh jahat. Dan bagaimana pengusiran roh-roh jahat dalam nama Yesus berhasil? Tadi kita lihat bagian ayat 17, para murid kembali kepada Yesus, dan mereka memberitakan kabar bahwa roh-roh jahat ini berhasil diusir dalam nama Yesus. Menunjukkan bahwa memang misi utamanya adalah berkonflik atau untuk mengalahkan kerajaan jahat. Oke, iblis jatuh dari langit seperti kilat. Maksudnya apa ya? Waktu Yesus mengatakan ini, ada dua kemungkinan tafsiran. Yang pertama adalah Yesus melihat kembali kejatuhan iblis di awal penciptaan. Dalam teologi kitab suci dan juga teologi katolik, Allah menciptakan pada awalnya makhluk rohani yang disebut malekat. Dan setelah diciptakan, para malekat ini langsung diberi pilihan ya. Apakah mereka akan setia kepada Allah, melayani Allah, atau mereka tidak setia dan akan menjadi musuh Allah. Dan bagi mereka yang memutuskan untuk melawan Allah, memberontak, inilah roh-roh jahat, roh-roh yang jatuh, yang malekat jatuh. Dan oleh karena itu mereka dijatuhkan dalam tanda petik ya, diusir dari surga dalam tanda petik. Jadi seolah-olah jatuh dari surga menuju dunia, menuju neraka. Tapi juga bisa dilihat sebagai melemahnya kerajaan iblis atau kerajaan setan di dunia. Ya, jadi karena kita lihat para murid pun sekarang mampu mengusir setan, mampu mengalahkan setan dan roh-roh jahat, ini menandakan bahwa melemahnya kerajaan iblis ya. Jatuh ya, iblis. Dia juga mengatakan bahwa ular dan kalajengking ini tidak akan mampu menyakiti para murid. Dan ini bisa diperti sebagai kuasa-kuasa jahat ya. Ular dan kalajengking ini adalah simbol-simbol dari kuasa jahat. Dan murid-murid Yesus bersatu dengan Yesus, tidak akan mampu disakiti oleh roh-roh jahat. Ya, dengan catatan ya, bersatu dengan Yesus. Jadi memang penting bahwa kita sebagai murid-murid Yesus terus untuk mempersatukan diri kita dengan Tuhan Yesus di dalam hidup doa, di dalam sakramen ekaristi, dalam devosik kita, dalam sakramen tobat. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi sasaran empuk dari kuasa-kuasa jahat. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa kemenangan sejati adalah menjadi bagian dari kerajaan surga. Kemenangan sejati adalah kekudusan. Bukan pertama-tama sensasi yang mengalahkan roh jahat. Pasti ada sensasi, ada perasaan luar biasa saat mampu mengusir roh jahat. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah menjadi bagian dari kerajaan surga. Menjadi bagian dari surga itu sendiri. Tujuan utamanya adalah kekudusan. Karena memang percuma ya, kalau kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, tetapi kehilangan surga, ya tidak ada artinya. Tuhan Yesus sendiri bilang ya, tidak ada artinya kita memperoleh semuanya, memperoleh dunia, tetapi kehilangan jiwa kita. Oke. Ya, ini beberapa hal tentang misi 70, yang sangat menarik menurut saya. Dan hanya di Injil Lukas. Ini salah satu hal yang unik di Injil Lukas. Oke, kita masuk ke baca yang berikutnya. Baca yang berikutnya adalah Yesaya 661014C. Berusuka citalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soralah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergembillah bersama-sama dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, yang sungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti seorang lain, kayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu dan digendong dan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang. Kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Konteks besar Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah salah satu Nabi terbesar di perjanjian lama dan diklasifikasi sebagai Nabi besar. Pertama di antara keempat Nabi besar lainnya. Jadi dalam pembagian atau segmentasi dari perjanjian lama, itu biasanya dibagi dalam empat besar, empat kategori besar. Pertama adalah Taurat atau hukum-hukum, lima buku Musa, kemudian kitab-kitab sejarah, kemudian kitab Nabi-Nabi, dan juga kitab-kitab hikmat atau kitab-kitab kebijaksanaan. Kitab Kenabian sendiri atau segmen Kenabian sendiri dibagi dalam dua kategori, subkategori. Kategori pertama adalah kategori Nabi-Nabi besar, yang kemudian kategori berikutnya adalah Nabi-Nabi kecil. Minor Prophets and Major Prophets. Pembagiannya bukan karena yang satu badannya besar atau badannya kecil, bukan. Tetapi segmentasinya dibagi karena yang satu panjang, dan yang Nabi kecil tulisannya relatif lebih pendek. Yesaya adalah yang terpanjang. Makanya dia ditaruh pertama di antara Nabi-Nabi besar, karena memang yang terpanjang. Yesaya berkarya sebagai Nabi Tuhan sekitar tahun 742-701 sebelum Masehi di Kerajaan Selatan. Saya sudah bahas ini minggu lalu. Tradisi menyatakan bahwa dia dibunuh sebagai martir oleh Raja Malasye. Menurut tradisi, dia digergaji, dipotong setengah. Kitab Yesaya adalah salah satu kitab terpanjang di perjanjian lama. 66 bab, panjang sekali. Kemudian Yesaya menubuatkan tentang Mesias, tentang kedatangan Mesias, dan juga tentang zaman Mesiani, zaman kedatangan Mesias, apa yang terjadi saat Mesias datang, dan juga tentang Jerusalem yang baru. Contohnya tadi, Yesaya 66 ini berbicara tentang Jerusalem yang baru. Dan Yesaya ini paling banyak dikutip di perjanjian baru oleh pengarah Injil secara khusus. Oleh karena itu, Yesaya juga sering disebut sebagai Injil kelima. Karena saking seringnya dikutip oleh penuh-penuh perjanjian baru. Jerusalem baru. Yesaya bernubuat tentang Jerusalem yang baru. Dan mereka yang setia kepada Tuhan, akan bersuka cita di Jerusalem yang baru ini. Jadi tadi Yesaya 66 yang baru kita baca, ini berbicara tentang kota Jerusalem yang baru. Dan bagaimana orang-orang yang setia kepada Tuhan, ini akan bersuka cita bersama Jerusalem yang baru, di dalam Jerusalem yang baru. Nah, berbeda dengan Jerusalem duniawi yang lama, yang dihancurkan, terutama dan yang Jerusalem yang lama ini, terutama untuk bangsa Israel. Namun, Jerusalem yang baru dan yang akan datang, adalah untuk segala bangsa. Tadi dikatakan ada kata-kata kekayaan dari bangsa. Ini akan menjadi bagian dari Jerusalem yang baru. Kita pun setia kepada Tuhan, ini akan menjadi bagian dari Jerusalem yang baru. Jadi dari sini, dari konteksnya kita bisa melihat bahwa misi dari para murid, bukan hanya mencakup bangsa Israel, tetapi untuk segala bangsa. Ya, jadi kita janji Yesaya, atau nubuat Yesaya tentang Jerusalem yang baru ini, juga ditujukan kepada kita. Oke, itu tentang Yesaya 66, kemudian kita lanjutkan di Galatia. Galatia 6, 14-18, ini kelanjutan minggu lalu, dan ini kita mencapai akhir, akhir dari Galatia. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan, kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat, tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Mekanlah sabda Tuhan, sedikit konteks besar Galatia. Galatia itu adalah sebuah daerah di Turki sekarang. Ini adalah daerah Turki sekarang. Dan pada zaman Tuhan Yesus dan Santo Paulus, Turki sekarang ini dibagi-bagi dalam daerah-daerah kecil. Seperti contohnya Asia Kecil, ini bagian Turki Barat, ini Asia Kecil. Kemudian Kapadocia, Kapadocia, ini bagian timur Turki sekarang. Dan bagian tengah ini adalah bagi yang disebut sebagai Galatia. Dan Galatia biasanya dibagi dalam Galatia Utara atau Selatan. Ya, ini daerah sini. Jadi penerima surat Galatia ini adalah kota-kota atau gereja di sekitar daerah ini. Daerah tengah ini. Kita gak tahu dengan pasti kota mana yang menerima. Mungkin kota Pisidia, kota Antioquia yang ada di sekitar sini. Ya, kita lihat lebih dalam surat ini secara umum. Galatia adalah sebuah wilayah yang terletak di tengah-tengah Turki saat ini ya. Sebagian besar dari orang-orang Kristen di Galatia, Galatia dulunya berasal dari orang-orang non-Yakudi. Jadi ini bangsa Yunani, bangsa Romawi ya. Dan gereja Galatia menerima kemudian, setelah gereja ini mulai bertumbuh, Paulus menuju daerah lain, gereja ini menerima misionaris Kristen Yahudi. Jadi misionaris Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang berasal dari Palestina. Dan mewartakan kepada mereka bahwa untuk mendapatkan keselamatan mereka perlu mengikuti hukum Musa. Terutama mereka perlu disunat dan mengikuti hukum-hukum lain seperti hukum-hukum yang mengatur mereka untuk tidak makan babi. Nah, ini yang membuat Paulus sebenarnya naik pitam. Kalau teman-teman baca surat kepada di Galatia, nada penulisannya itu penuh dengan emosi. Agak emosional disini ya. Paulus ini agak emosional. Kepada umat di Galatia. Kenapa ya tadi? Karena Paulus sudah mengatakan bahwa tidak perlu mengikuti hukum Taurat lagi, tidak perlu lagi hukum sunat, tidak perlu lagi hukum kenajisan, yang makanan tersebut tidak perlu. Tetapi ternyata orang-orang di Galatia ini kembali terpengaruh oleh misionaris-misionaris Yahudi, Kristen Yahudi. Dan ada beberapa dari mereka kemudian kembali disunat atau yang percaya dengan pengajaran ini. Oke, untuk mengenai teologi Paulus, surat-surat Paulus secara khusus Galatia, dan kenapa Paulus ini menyatakan bahwa tidak perlu lagi hukum Taurat atau hukum sunat secara khusus, karena Paulus memilih konsep atau Paulus ini memiliki pengertian tentang ciptaan lama dan ciptaan baru. Ciptaan lama dan ciptaan baru, ini sebenarnya bukan konsep ciptaannya Paulus. Bukan sesuatu yang berasal dari Paulus ini, tapi sebenarnya sudah ada di perjanjian lama secara khusus dari kitab para nabi. Sebenarnya ciptaan lama dan ciptaan baru itu apa sih, Ramo? Ciptaan lama adalah pada dasarnya dunia yang diciptakan Tuhan. Dunia fisik yang diciptakan Tuhan, namun ya pada dasarnya baik ya. Karena kita kembali ke kejadian, Tuhan menciptakan baik adanya, tetapi kemudian dilemahkan oleh dosa. Jika ada banyak kelemahan, banyak kekurangan di dunia ini, ya ini karena efek dari dosa. Dan ciptaan lama ini pada akhirnya akan berakhir. Menurut para nabi, saat berakhirnya ciptaan lama, akan ada ciptaan baru. Biasanya bahasa yang digunakan adalah surga dan bumi yang baru. Atau yang digunakan Yesaya tadi adalah Yerusalem yang baru. Jadi setelah ciptaan lama berakhir, maka Tuhan menciptakan yang baru. Surga dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru. Dan ini akan menjadi suatu ciptaan yang sempurna dan tidak ada lagi kelemahan. Dan ini di mana orang-orang yang benar akan tinggal bersama Tuhan. Nah pandangan perjanjian lama adalah bahwa ciptaan lama harus berhenti. Akan berhenti terlebih dahulu, akan hancur, akan selesai, baru ciptaan baru mulai. Dan ini pandangan yang sama oleh orang-orang farisi sebenarnya. Orang-orang farisi juga percaya dengan kebangkitan badan tentang dunia yang baru, surga dan bumi yang baru. Tetapi itu terjadi di akhir zaman. Ya tidak terjadi sekarang. Semuanya harus berakhir terlebih dahulu. Nah ini yang membuat Paulus dan kita berbeda dengan orang farisi dan orang-orang Yahudi. Secara khusus pandangan perjanjian lama. Karena bagi Paulus sekarang dengan kebangkitan Kristus dunia atau ciptaan baru sudah dimulai. Kalau kita mendengar istilah di dalam Kristus, ini menunjukkan bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru. Ciptaan lama memang belum hancur, belum punah, belum berakhir secara total. Namun, Paulus melihat bahwa ciptaan baru sudah dimulai. Dimulainya di mana? Di dalam Kristus. Jadi saat Kristus bangkit itu dimulai ciptaan baru. Buktinya apa? Buktinya adalah tubuh mulia Yesus. Itu adalah ciptaan baru. Tubuh di mana tidak lagi terpengaruh oleh kelemahan-kelemahan ciptaan lama, tidak terpengaruh oleh kelemahan-kelemahan yang datang karena dosa, tapi inilah tubuh yang sempurna. Ini tubuh fisik, tetapi tubuh yang sempurna, yang mulia. Ini sudah dimulai oleh Yesus. Dan bagi kita yang percaya kepada Yesus dan juga dibaptis, kita sudah memulai hidup baru. Sudah memulai sebagai ciptaan baru. Walaupun levelnya masih pada level jiwa. Jadi, tubuh kita masih ciptaan lama, tapi karena kita sudah dibaptis, kita sudah diciptakan lagi menjadi ciptaan baru. Setidaknya pada level rohani. Jiwa kita saat dibaptis menjadi jiwa yang baru, menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Nah, ini sudah dimulai. Prosesnya sudah dimulai. Ini yang membedakan kita dengan pandangan farisi. Atau pandangan perjanjian lama secara khusus. Oke. Bermegah di dalam salib Kristus. Maksudnya apa? Nah, kalau kita menggunakan bug drop tadi. Dunia lama, ciptaan baru, dan ciptaan lama. kemudian menurut Paulus, ciptaan baru sudah dimulai di dalam Kristus. Kenapa bermegah dalam salib Kristus? Karena dunia lama, ciptaan lama, ini sudah disalibkan. Sudah saat Yesus disalib, dunia lama pun disalib. Dan diri Paulus yang lama ikut disalib juga. Sebagaimana dunia disalib bersama Yesus, dunia lama atau ciptaan lama disalib bersama Yesus, diri Paulus yang lama pun ciptaan lama juga disalib bersama Yesus. Dan ini menjadi alatan bermegah. Kenapa? Karena dengan disalib dunia lama, ciptaan yang lama, maka ciptaan yang baru muncul. Dalam kebangkitan, penciptaan baru dimulai, dan saat kita dalam iman dan pembaktisan, kita berpartisipasi dalam kebangkitan Yesus, menjadi ciptaan yang baru. Kenapa kita bermegah, kenapa Paulus ini bermegah dalam ciptaan yang, dalam salib Yesus. Karena dalam salib Yesus, dunia yang lama, hukum yang lama, dan yang lama, ini sudah disalibkan. Sudah berakhir disalib Yesus. Dan masuk yang baru. Jadi kalau kita kembali kelingkaran tadi ya, ciptaan lama termasuk dalam ciptaan lama ini adalah hukum sunat. Termasuk dalam ciptaan lama ini adalah hukum sunat. Hukum yang mengatur, tidak boleh makan babi, segala macam. Ini adalah hukum lama ya. Jadi kenapa kita sudah ditebus, kita sudah menjadi ciptaan baru dalam pembatisan dan iman, kenapa kita harus kembali ke ke hukum yang lama. Kenapa kita harus kembali ke ciptaan yang lama. Ini kenapa Paulus geram ya. Paulus ini emosional, marah sama umat di Galasya, jemaat di Galasya. Karena seolah-olah mereka tidak mengapresiasi bahwa mereka adalah ciptaan baru dan harus kembali ke ciptaan yang lama dengan melalui hukum sunat. Jadi hukum sunat ini adalah perjanjian lama ciptaan lama yang mengatur ciptaan lama. Tapi karena sudah menjadi bagian ciptaan baru hukum sunat pun tidak berlaku. Jadi hukum sunat ini bukan masalah identitas fisik saja. Dan tidak lagi berlaku karena memang kita sudah menjadi ciptaan baru. Jadi kita lihat ya ini konteks utama teologi Paulus. Salah satu kunci dari teologi Paulus ini ya. Kenapa Paulus tidak mau bagi orang-orang yang sudah dibaptis untuk sunat lagi ya. Tidak perlu karena sudah ciptaan baru. Kita coba lihat kata-kata ciptaan baru muncul sebenarnya. Ayat 15 sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang berarti. Sudah saya jelaskan apa itu ciptaan baru. Kita semua adalah ciptaan baru. Jadi kalau teman-teman bersunat ya gak apa-apa. Kalau tidak bersunat ya gak apa-apa. Ini bukan lagi sebuah tuntutan keharusan secara iman karena kita sudah ditebus dengan ciptaan baru dalam Kristus. Hal yang menarik terakhir yang perlu saya sampaikan karena ini cukup menarik. Kata stigmata. Pernah mendengar kata stigmata ya. Kalau teman-teman baca teks ini teks surat Galasia dalam bahasa Yunani bahasa aslinya kata stigmata ini digunakan oleh Paulus. Kata stigmata. Oh iya rompung masa sih? Kata tanda-tanda Yesus. Kita lihat kembali ke ayat 17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kata tanda-tanda milik Yesus ini kalau kita lihat dalam bahasa Yunani adalah stigmata. Lalu maksudnya apa tanda-tanda Yesus atau stigmata ini? Apakah ini merujuk pada Luka Lukayus yang tersalib yang kemudian muncul pada Paulus? Kan kalau teman-teman pernah dengar kisahnya Padre Pio Padre Pio ini salah satu santo dengan stigmata dengan luka-luka Yesus jadi Padre Pio mengalami luka-lukanya Yesus atau santo lain adalah Franciscus Assisi atau Santa Catarina Siena ini ada berapa santo yang mengalami stigmata di dalam hidup mereka Apakah Paulus memiliki stigmata yang seperti tadi seperti santo Padre Pio atau stigmata ini arti lain Kemungkinan kedua adalah luka-luka Paulus atau bekas-bekas luka Paulus yang berasal dari penganiayaan karena Kristus Kalau teman-teman membaca 2 Korintus 11 Paulus ini membuat daftar penganiayaan yang dia terima karena pewartaan Injil Dia dicambuk disesah dilempari batu masuk penjara segala macam Jadi kita lihat ada dua kemungkinan dan gereja disini tidak memiliki ajaran definitif jadi kita memiliki kebebasan menafsirkan apakah Paulus memiliki stigmata seperti Sepadre Pio atau tanda-tanda milik ini diartikan sebagai luka-luka yang Paulus terima karena pewartaan Injil saya kembalikan kepada teman-teman tapi cukup menarik kalau kita lihat dan baca kitab suci dari bahasa Yunani hal-hal menarik yang kita temukan itu dari saya untuk pembahasannya mari kita lihat bagian tanya-jawab sudah cukup banyak dari Sape Shalom selamat malam pastur mohon doa semoga diberi pasangan hidup yang seiman amin dari Gunawan Chandra Surabaya saat malam romo mohon doa supaya cepat sembuh dari penyakit ginjal amin dari Felicia Soni mohon doa untuk anak-anak kami semoga pekerjaan setelah studinya lancar diberi kesehatan yang baik amin Inge Wijaya mohon doa romo supaya segera mendapatkan jalan dan petunjuk untuk pekerjaan baru dari Evie Nriyanti mohon doa pertolongan Tuhan agar suami cepat mendapatkan pekerjaan dari Natalia Utami Bandung mohon doa untuk para imam dimanapun mereka semoga tetap sehat semangat sukacita dan bagian sedang sakit khususnya romo Anton Baur oh sedang sakit itu romo Anton semoga cepat sembuh dari Ibu Joseph Inimawan anak saya agar bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir amin dari Monica mohon doa untuk Eriks keluarga agar rumah tangganya damai sejahtera Anastasia Amsi mohon doa untuk Ibu Christine Halim Ibu Siriatun Monique Owen Ibu Elizabeth Sakimah Tuhan agar sehat kembali dari FX Dharma Selat malam romo mohon rahma kesehatan bagi Ibu Paulina Setiawati Sutanto Teresia Anapurwanti dari Sandra Dewi Lionel mohon doa untuk kelancaran usaha dan pekerjaan dari Tia Handini mohon anugerah kesehatan untuk keluarga kami dari Agustin Dalmo mohon perlindungan buat anak-anak kami supaya mendapat pekerjaan dari Josephine Himawan mohon doa bagi pernikahan saya dari awal hingga akhir Amin dari Martha Yulin Yawati untuk Lin yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan mujizat dari Iforia Rensa penyembuhan kaki yang kiri semoga cepat sembuh lutut yang bengkak dari Logi Cokolate mohon doa kesembuhan Ibu Sri Harini dan Boni dari Sangkayu Sangkayu Apakah jika saya seorang homoseksual saya pantas dirajam dan dibunuh Ajaran gereja begini Gereja membedakan antara seseorang yang memiliki tendensi tendensi homoseksual dengan seseorang yang memiliki gaya hidup Seseorang yang memiliki tendensi homoseksual itu tidak berdosa tidak melakukan dosa tetapi kalau sudah menjadi gaya hidup sudah ada aksinya sudah ada perilakunya maka inilah yang dosa inilah yang dosa dan kalau sudah pada level ini saya memanggil teman-teman sekalian Sengkayu tadi teman-Sengkayu untuk bertobat untuk menuju sakramen pengakuan dosa tidak ada gereja tidak punya kuasa untuk merajam tugas gereja adalah menyelamatkan atau berpartisipasi dalam misi Kristus dalam usaha penyelamat oke jadi kalau teman-teman sekarang khusus Sengkayu tadi mengalami hal ini dibedakan dulu apakah ini hanya sebatas tendensi atau sudah menjadi pola hidup untuk lebih detailnya saya akan mengadakan seminar tentang ini saya akan menjadi pembicara hari Rabu depan saya akan bahas topik ini juga nanti silahkan teman-teman yang tertarik bisa join posternya bisa dicek di IG saya untuk invitation dan link bisa dicek di IG saya atau di IG Courage Indonesia Ekayati Pusparini Romo saya mohon dua kesembuhan Tante Kori yang sedang sakit kanker dari Iforia suami mendapatkan pekerjaan lagi setelah masa pemulihan pandemi amin dari Lydia Lee berdoa bagi adik Julian Patrick yang mengalami depresi semoga disembuhkan Tuhan dari Sabah Malaysia Hoki Sari Sicilia saat malam mohon doa agar saya semakin yakin akan panggilan saya berkarya bagi Tuhan dari Christopher Yuli Yarsih Palembang yang melakukan aborsi dan berhasil terkena ekskomunikasi lete sentensi betul maksud dari kalimat kanon ini apa ya jadi seorang yang melakukan aborsi dan berhasil dia akan mendapatkan hukuman ekskomunikasi ya hukuman ekskomunikasi ini artinya adalah dia tidak lagi menjadi bagian dari gereja katolik dalam artian dia tidak dapat lagi menerima hak-haknya sebagai anggota gereja contohnya hak untuk menerima sakramen hak untuk didoak mendapatkan berkat hak untuk mendapatkan ibadat ya atau ibadat seperti ibadat kematian dan ibadat lainnya satu-satunya sakramen yang bisa diterima adalah sakramen pengakuan dosa jadi ya lete sentensi maksudnya adalah pada momen itu juga jadi perlu lagi adanya menyelidikan tidak perlu adanya lagi peringatan tidak tetapi langsung otomatis semacam itu ya jadi ini adalah sanksi gereja sanksi yang diberikan gereja kepada mereka yang terlibat dengan aborsi tidak hanya ibunya yang melakukan aborsi tapi juga kalau suaminya atau bapaknya juga mendukung hal itu dan petugas yang melakukannya orang-orang yang terlibat di sini secara mendapatkan ekskomunikasi letensi letel sentensi jadi dalam tanda petik otomatis tapi ya jangan khawatir kalau kita sungguh-sungguh menyesal kita sungguh-sungguh bertobat kita dipanggil untuk mengaku dosa dan kalau kita sungguh mengaku dosa dengan kesungguhan hati maka kita pun akan diampuni dan hukuman ekskomunikasi akan dihapus kalau sudah dihapus hukuman ekskomunikasi sanksi ekskomunikasi diterima kembali sebagai warga gereja dan boleh mendapatkan hak-haknya kembali ya ya sekali lagi kita percaya bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan kalau kita sungguh-sungguh menyesal kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan mengampuni kita ya melalui gerejanya jadi kita juga perlu beriman bahwa Tuhan mengampuni kita karena kita sungguh-sungguh bertobat kita sungguh-sungguh ingin pemerbaiki diri ya jadi itu yang perlu kita lakukan ya juga kita perlu mendoakan ya bayi-bayi yang diaborsi ini juga menjadi intensi harian saya baik di dalam ekaristi maupun di dalam adu-ado pribadi ya seperti rosari maupun pria fir oke dari mayas uttejo saat malam mohon doa kedamaian abadi untuk Ignatius Abrijanto ya 4 tahun lalu dipanggil Tuhan dari Rahmawati Ramelan doa untuk adik Agus saat ini sedang proses penyembuhan karena operasi ya dari Ramelan mohon doa untuk anak kami menghadapi ujian UKM PPD ya semoga sukses dari Agus Firman Syah apakah saudara-saudara Yesus yang menolaknya di Yohanes 7.15 setelah kebangkitannya jadi percaya dan masuk ke dalam 7 mulit di kisah 1.14 dan mereka bukan orang yang sama di Matius 13.55 kita tidak memiliki informasi yang cukup detail apakah saudara-saudara Yesus yang menolak Yesus di Yohanes 17.17 ini mengalami perubahan dalam artian mereka bertobat dan akhirnya percaya kepada Yesus dan kemudian menjadi bagian dari gereja perdana mungkin itu bisa terjadi mungkin juga tidak semua ya jadi bisa banyak kemungkinan dan di Yohanes 7.5 ini tidak dikatakan semua saudara Yesus menolak Yesus hanya dikatakan saudara-saudara Yesus jadi ada kemungkinan ada saudara-saudara yang menolak tapi juga ada saudara-saudara yang sudah ikut Yesus sejak awal salah satu contoh yang menurut saya sudah ikut sejak awal adalah Yaakobus saudara Yesus menurut saya sejak awal dia sudah ikut Yesus untuk saudara-saudara Yesus silahkan cek Youtube saya silahkan diketik siapakah saudara-saudara Yesus saya sudah bahas siapa mereka dan sesuai dengan perspektif dari gereja katolik atau iman katolik jadi itu jawaban saya Yohanes 7.5 kita bisa melihat ada pertobatan dari orang-orang saudara-saudara yang awalnya menolak kemudian menerima Yesus atau juga mereka sebagian mereka tetap berkeras bisa juga bisa juga Yohanes 7.5 ini menunjukkan sebagian tidak semua dari kerabat Yesus menolak Yesus karena tidak dikatakan di Yohanes 7.5 dikatakan semua menolak Yesus tidak hanya saudara-saudaranya tetapi dikatakan tidak semua jadi ada kemungkinan sebagian menolak sebagian menerima itu posisi saya dari itu kan 7 x 10 angka 7 itu adalah angka penting dalam perjanjian lama dan perjanjian baru juga karena angka 7 menjadi simbol perjanjian simbol perjanjian Allah dengan Israel kata 7 kata 7 dalam bahasa Ibrani bisa berarti sumpah dan jadi kata 7 dalam bahasa Ibrani bisa berarti sumpah bisa berarti 7 dan untuk membawa perjanjian itu perjanjiannya harus dimatarekan dengan sumpah jadi kata 7 kata sumpah ini merupakan kata yang cukup penting bagi bangsa Israel karena ini mengingatkan perjanjian mereka dengan Tuhan nah angka 10 juga ya angka penting karena ini angka bulat angka yang menandakan kesempurnaan ini angka penuh jadi 7 x 10 70 juga menjadi simbol menjadi tanda perjanjian dengan Allah yang sempurna dengan mengatakan 70 x 7 ini menandakan kesempurnaan dari perjanjian Allah jadi sebagaimana Allah ini mengasihi manusia walaupun manusia seringkali tidak setia tapi Allah selalu kembali kepada perjanjiannya yang sempurna maka kita pun dipanggil untuk mengampuni seperti Allah tanpa batas karena Allah mengingat perjanjiannya yang sempurna dengan manusia jadi itu salah satu penjelasan sederhana walaupun tidak sederhana bahwa 70 x 7 kali ini menandakan perjanjian Allah yang sempurna dan setiap kali Allah mengampuni karena dia mengingatkan perjanjiannya dengan umat manusia yang sempurna umat isra yang sempurna maka kita pun dipanggil untuk mengikuti teladan dari Allah sendiri yang mengampuni kita tanpa batas kita pun dipanggil untuk mengampuni tanpa batas dari Evan Bagus mengapa Taman Eden ada pohon pengetahuan baik dan jahat jika itu dapat menjadi kejatuhan dan amnah hawa mengapa bisa ada ular di Eden mengapa berabad-abad berulah krisis datang menebus sederhananya begini bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat ini menjadi simbol dari pilihan manusia manusia diberi kebebasan dan bagian dari kebebasan adalah adanya opsi untuk menolak Allah ya ada opsi untuk menolak Allah itu bagian dari kebebasan dan Tuhan memberikan kebebasan itu dan pilihan untuk menolak Allah atau memberontak kepada Allah ini disimbolkan dengan hadirnya pilihan untuk memakan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat jadi kita lihat Allah memberikan kebebasan kenapa kebebasan ini penting karena buah utama dari kebebasan adalah kasih kita tidak bisa mengasih dengan benar-benar kasih kalau tidak dengan bebas kalau kita dipakui itu bukan mengasih itu bukan mengasih tapi karena bebas kita pun bisa mengasihi namun Tuhan juga tahu bahwa salah satu konsekuensi kebebasan adalah salah satunya adalah pilihan untuk menolak mencintai Tuhan dan ini disimbolkan dengan adanya buah sorry adanya pilihan untuk memakan buah ya memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk ya pengetahuan yang baik dan yang buruk jadi Tuhan memberikan ya cerita ini bukan berarti Tuhan memberikan semacam jebakan semacam jebakan sehingga akhirnya manusia jatuh enggak ya Tuhan memberikan kebebasan karena Tuhan ingin kita mencintai Tuhan mengasih Tuhan dengan kebebasan itu tapi bagian dari kebebasan itu salah satunya adalah sebuah opsi untuk menolak mencintai Tuhan ini adalah gambaran yang diberikan oleh kitab kejadian adanya opsi itu ya bahwa itu terlahir dari kemungkinan dari kebebasan kita sebuah kemungkinan yang terlahir dari kebebasan kita jadi kita lihat bahwa Tuhan tidak menjebak jadi Tuhan memberikan pohon itu supaya jebakan tidak juga tapi karena pilihan manusia sendiri karena pilihan orang tua kita yang tetap sudah diberikan instruksi untuk tidak memakan tetap dimakan yang menjadi simbol dari pemberontakan untuk tidak mencintai Tuhan mengapa ada ular di Eden ya ya ular ini menjadi simbol dari roh jahat ya roh jahat datang ya roh jahat datang untuk menggoda kita ya kenapa Eden ada di Eden ya karena ya pastinya karena Tuhan menggantikan dalam artian Tuhan mengizinkan dan sepertinya ya setan mengambil kesempatan itu ya dan ternyata saat digoda Adam dan Nawa tidak tidak setia kepada Allah ini juga bagian dari rencana Allah atau bagian kenapa Tuhan mengizinkan ada ular atau roh jahat di sana atau setan di sana untuk menggoda ya karena memang bagian dari ujian kebebasan kita adalah menghadapi godaan-godaan ini ya apakah kita mampu ya melawan godaan ini ya karena ini bagian dari perkembangan kebebasan kita dan iman kita juga kalau iman kita tidak mendapatkan ujian kalau hidup kita ini lurus saja atau nikmat saja kita jadi lembek kita tidak mampu mengapresiasi hal-hal yang kita dapatkan melalui perjuangan ya jadi kenapa Tuhan mengizinkan ya Tuhan menyerencana ya rencana ini sangat indah namun memang untuk mencapai rencana itu kadang-kadang memang harus melalui jalan yang berliku kenapa baru berabad-abad ya ini juga bagian dari misteri ilahi ya Santo Thomas Tauquinas juga sudah mencoba menjawab pertanyaan ini ya karena ini butuh pertama ya butuh persiapan cukup panjang untuk sampai pada Kristus dan dalam perjalanannya juga Tuhan memberikan banyak kesempatan ya dan memang butuh pelan-pelan karena manusianya juga ini memang perlu belajar pelan-pelan ya karena dosa memang sudah mengakar maka Tuhan pun memberikan pelan-pelan ya memberikan bapak bangsa memberikan nabi-nabinya ya memberikan hukumnya jadi memang pelan-pelan prosesnya karena memang manusia juga perlu bertumbuh dengan bertumbuhnya kan pelan-pelan juga ya jadi saat momen yang tepat disitu Tuhan Yesus lahir hadir di tengah kita oke dari Argus Bermansia bukan kayak Yaakobus dari Yesus itu masuk ke dalam 12 rasul orang yang sama dengan Yaakobus Alveus kan pandang ya ada teori pandangan yang mengatakan Yaakobus Alveus itu adalah saudara Yesus yang menjadi uskup dari Yerusalem tetapi ada pandangan juga yang mengatakan tidak Bapak gereja ini terpecah Bapak gereja memiliki pandangan yang berbeda ada yang mengatakan ya Alveus ini adalah saudara Yesus yang menjadi uskup Yerusalem tapi ada yang bilang berbeda karena Yaakobus anak Alveus ini kemudian punya misi berbeda tidak tidak tinggal di Yerusalem ya gereja tidak memiliki ajaran definitif untuk yang satu ini jadi kita harus lihat bukti-bukti yang ada so far pandangan yang cukup dominan memang Alveus ini adalah saudara Yesus saudara ya saudara sepupu atau masih saudara sekampung istilahnya saudara sekeluarga besar yang kemudian menjadi Yerusalem namun ada juga opini yang berbeda jadi ya saya terbuka untuk ini saya terbuka untuk diskusi karena memang gereja sendiri belum memiliki ajaran definitif tentang siapa Yaakobus saudara Yesus ini apakah dia Alveus atau bukan dari Martha Yuliawati mohon doa untuk tesis noni agar lulus dengan nilai sesuai harapan Rafael kenapa malekat yang melawan Allah meladius dari surga kenapa tidak dimusnahkan langsung apakah berarti Allah membiarkan kejaratan tetap ada ya kenapa tidak dimusnahkan dengan langsung jawabannya karena Tuhan masih mencintai mereka Tuhan tahu bahwa tidak ada yang lebih buruk dari menghilangkan keadaan seseorang eksistensi sesuatu dan Tuhan mengerti itu Tuhan mengerti itu dan karena Tuhan juga pada dasarnya masih mencintai bahkan malekat-malekat yang jatuh ini Tuhan pun masih menyokong eksistensi mereka mereka tidak musnah mereka tidak kembali kepada ketiadaan apakah Tuhan dengan demikian mengizinkan adanya kejahatan atau hal-hal buruk jawabannya ya Tuhan mengizinkan hal itu kenapa Tuhan mengizinkan karena Tuhan punya yang lebih baik dalam artian Tuhan pun bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik bahkan melalui hal-hal yang kita lihat sekarang sebagai hal-hal buruk dan jahat analogi yang sering dipakai adalah anak kecil yang sakit dan kemudian ke dokter dan dokter butuh nyuntik anak itu dalam perspektif anak itu menerima suntikan adalah satu hal yang menyakitkan satu hal yang dalam tanda petik jahat tapi dalam perspektif dokter dari orang tuanya juga ya sakitnya hanya sementara jahatnya dalam petik sementara tapi efeknya akan membawakan kesembuhan efek baiknya akan terasa kemudian kalau tidak disuntik ya kita tidak tahu mungkin sakitnya semakin buruk bahkan membawa hal yang lebih buruk ya ini perspektif kita mungkin kita sekarang hanya melihat hal buruknya ya kita hanya melihat hal jahatnya tetapi dalam perspektif Tuhan yang melihat segalanya hal-hal buruk ini pun dapat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik ya contoh paling konkret lah kematian Yesus hal paling buruk paling jahat terjadi pada Yesus tapi karena kematiannya kita ditebus ada kebangkitan ada penebusan ada pengharapan dan kehidupan kekal jadi kita lihat perspektif Tuhan kadang-kadang kita tidak mengerti ya gak apa-apa ini iman bagian iman kita kita mungkin sekarang gak mengerti tetapi kita percaya bahwa bahkan hal-hal buruk terjadi pun ini sudah menjadi sudah dalam perhitungan Tuhan dan Tuhan mengizinkan itu karena kedepannya Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik kita mungkin gak bisa lihat sekarang gak apa-apa ya itu bagian dari iman dan harapan kita dan mungkin kita baru lihatnya setelah kita masuk surga baru kelihatan oh ini maksudnya ya gak apa-apa itu bagian dari iman oke dari Thomas Budi mohon dua bisa diterima lulus KPKS ya wah KPKS semangat sekali Pak Thomas Budi dari Pardis Sederajat paroke MKK apakah benar gereja katolik tidak mempermasalahkan paham monogenisme Adam dan Hawa atau poligenisme lebih dari sepasang Adam sesuai konsili konsili kedua Godim nomor 13 saya perlu baca lagi Godim at Spes paragraf 13 ya namun paham gereja adalah so far ajaran gereja mengatakan kita berasal dari orang tua yang sama ya Adam dan Hawa yang sama ya mungkin cerita yang ditampilkan di kejadian bab 1 dan sampai 12 ini mungkin bahasa-bahasa simbolis tetapi gereja tetap mengajarkan di bawah bahasa simbolis ini ada ada sejarah konkret ya ada fakta-fakta historis dan salah satu fakta historis yang dipegang gereja adalah kita berasal dari Adam dan Hawa yang sama dari satu keluarga kita semua berasal dari satu keluarga yang sama satu Adam dan Hawa yang saya pernah bahas sebenarnya dalam Bible Study sebelum-sebelumnya bagaimana kita bisa mengerti antara Adam dan Hawa dan teori evolusi sebagai contoh pertama teori evolusi itu banyak teorinya dan teori evolusi juga masih berkembang ya sampai sekarang jadi Darwinian evolution theory itu hanya salah satu cabang dari teori evolusi evolusi itu realitas dan banyak teori yang meneraskan ya bagaimana kalau kita merekonsiliasi antara Adam dan Hawa dan teori dengan evolusi dan kita andaikan teori evolusi atau evolusi itu benar ya kita andaikan evolusi ya salah satu teori evolusi itu benar ya ter evolusi bahwa kita berasal dari spesies yang lebih rendah atau spesies lain contohnya Homo sapien ini berasal dari Homo erectus atau Homo apa gitu ya bagaimana melihat hal ini gereja salah satu poin yang disampaikan gereja adalah pertama bahwa teori ini bisa diterima apa bahwa kita berasal dari spesies yang lebih rendah ini tidak ada masalah kenapa karena jiwa manusia modern ya Adam dan Hawa sebagai mereka yang memiliki orang-orang pertama yang memiliki jiwa modern ini tetap dari Tuhan jadi proses evolusi mungkin membantu ya membantu mencapai tubuh yang ideal untuk menerima jiwa manusia modern dan saat sudah siap Tuhan menciptakan jiwa manusia modern yang akan sesuai dengan tubuh yang sudah melalui proses evolusi tadi kalau benar bahwa kita berasal dari proses evolusi karena gereja juga mengizinkan bahwa kita berasal dari sungguh-sungguh dari Tuhan dari tanah diciptakan Tuhan lalu diembuskan oleh Tuhan tidak melalui proses evolusi kalau teman-teman percaya teori itu gak ada masalah tapi kalau teman-teman mau mengambil teori evolusi kemudian digabungkan dengan teori yang saya sebutkan tadi ya juga gak ada masalah gereja mengajarkan bahwa sungguh Adam dan Hawa ada mereka orang tua pertama kita semua dan mereka manusia modern pertama dalam artian memiliki jiwa rasional memiliki jiwa kekal yang akan diadili oleh menghadapi pengadilan Allah ya kalau sudah diadili oke ya wah ya saya nanti coba baca lagi ya menarik Gaudium et Spes ayat 13 saya sudah baca Gaudium et Spes tapi tidak ingat ayat 13 ya teman-teman itu dulu ya kebetulan sudah sampai jam 9 sudah lama sudah setengah jam juga kita bersama-sama membahas bacaan ini ya saya tahu banyak pertanyaan saya mohon maaf tidak bisa menjawab semua ya banyak pertanyaan yang menarik juga sebenarnya tapi mohon maaf saya tidak bisa menjawab semua jangan khawatir bisa disampaikan pada pertanyaan sesi pertanyaan kedepannya ya ini bukan yang terakhir ya masih ada Bible Study Bible Study berikutnya oke jadi saya mengucapkan banyak terima kasih pada tim saya dari tim teknisi dan moderator Sylvie thank you tim layout dari Maria thank you dan tim dari Redemptor Mundi Mika ya tim Go Play juga terima kasih seperti biasa tidak ada saya tidak memungut apa-apa biaya biaya apa-apa atau tidak minta donasi juga tapi kalau teman-teman merasa Bible Study ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan subscribe dan kemudian share ke teman-teman yang lain bahwa setiap Sabtu malam kita ada Bible Study minggu depan saya mohon maaf tidak ada live karena saya ada keperluan ada jadwal jadi saya akan coba berikan rekamannya untuk pembahasan minggu biasa ke-15 oke semuanya Tuhan memberkati kesehatan dan ketemu lagi lain kesempatan Tuhan memberkati kita doa Dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Salam ya Ratu Bunda yang berbelas kasih hidup hiburan dan harapan kami kami semua memanjatkan permohonan kami amat susah mengeluh mengesah dalam lembah duka ini Ya Ibu Bunda ya pelindung kami limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami dan Yesus Putramu yang terpuji itu semoga kau tunjukkan kepada kami O Ratu O Ibu O Maria Bunda Kristus Doakanlah kami Ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus Tuhan bersamamu semoga Allah yang mahkuasa berkati kita sekalian Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Selamat malam Tuhan memberkati sampai jumpa lagi lain kesempatan selamat menikmati